Selamat malam teman-teman ya selamat bermalam minggu-mingguan ini kalau sekarang bisa di upload sekarang ya sekarang langsung tak upload Ini gini teman-teman banyak yang nanya bang kenapa sih gak pernah konten video panjang Iya karena saya sekarang jadi fokus di short gitu teman-teman Ya walaupun uangnya lebih banyak dari lebih sedikit daripada video panjang Tapi short itu membuat saya semangat karena melihat view nya itu yang begitu banyak gitu loh Saya setahun jadi itu belum pernah tuh dapet view yang sampai 70 ribu itu belum pernah Cuma di short saya mendapatkan itu itu suatu kebanggaan sendiri buat saya gitu loh Soalnya apa video short saya upload dapet 30 ribu view yang video panjangnya padahal itu sama Yang saya remik digunakan menjadi short Video panjangnya itu cuma dapet 200 view 200 ya 200 biji 200 biji view Sedangkan saya remik menjadi video short itu Saya dapet 30 ribu view Ya kan Itu uangnya hampir sama teman-teman 200 video panjang 200 itu kira-kira kalau RPM 10 ribu lah ya Taruh lah RPM 10 ribu Itu kalau kita dapet 1000 kali tayang kan kita baru dapet 10 ribu Ya kan kita kalau dapet 1000 kali tayang Itu kita dapet 10 ribu Kalau 200 ya 2500 mungkin ya kan Gitu Atau enggak 2000 gitu Nah sama Di short itu malahan per 10 ribu kita bisa dibayar 1000 Itu al RPM Indonesia Kalau yang nonton banyak yang orang luar negeri itu Kita bisa dibayar lebih dari 1000 per 10 ribu view Jadi saya upload di video short saya dapet 30 ribu view Dan sekarang uangnya malah besar yang video short gitu loh Jadi Kenapa saya beralih ke short ya Karena Ya saya pikir Oh Ya mungkin belum nemu nesnya aja saya gitu ya Karena kemarin saya tuh upload yang Yang viral di video short saya itu bisa dilihat Ada video Pertambangan lah ya Intinya kuncinya di pertambangan Tambang pasir Tambang batu Tambang batu bara Dan Pokoknya intinya di pertambangan Tambang emas juga Intinya kata kunci saya adalah pertambangan Jadi saya Berusaha Gimana caranya saya mendapatkan video pertambangan Ya kan Yang akan saya jelaskan ke kalian sebisa saya Seperti itu Re-upload boleh Bang Re-upload boleh ya Kalau di short Boleh Asalkan satu Kita harus ada muka kita tuh Disitu menjelaskan isi video itu Seperti di berita-berita Loh Berita-berita kan Kenapa aman bang Kenapa gak pernah diserang bang Itu yang akun-akun gede-gede itu di stasiun televisi Ya karena Apa Dia kan ada mukanya dia Ada mukanya sih dari Misalnya Ini misalnya Dari stasiun si A Mukanya ini Dia menjelaskan isi berita Padahal di upload Di akun-akun yang lain juga begitu Yang penting kita menjelaskan isi video itu Itu insya Allah aman Kalau di video short Jadi kalau kita Dikatakan Wah Maling video Maling video Iya Kita emang maling video Cuman Kan bedanya gini loh Kita mengambil video itu Karena kita referensinya mungkin Oh ini video bagus Ya kan Kita jelaskan di video kita Tempatnya dimana Terus misalnya ini sedang apa ini Video ini Isinya apa video ini Nah kita bisa mungkin bisa menjelaskan yang itu Teman-teman Kita yang penting menjelaskan isi videonya Kalau misalnya kita belum monet Youtube nya belum monet Yang artinya kalian harus Jangan sampai kalian Ambil dari sosmed yang lain Terus di upload ke Youtube Tanpa kalian menjelaskan isi video itu Itu Kayaknya belum Youtube belum mengizinkan yang itu Gitu loh teman-teman Jadi Kalau Kalian misalnya Mau bikin Youtube short Ya Saya sarankan harus Ya sama seperti tutorial-tutorial Youtube Pada yang lain Yang penting gini Kalau kalian belum monet Ya intinya Kalian dari awal Mau bikin video short aja Saya sarankan Kalian harus bikin Video yang Mungkin Pada diri kalian sendiri ya Terutama pada diri kalian sendiri Yang kalian itu hobi Dan jangan sampai Kalian kehabisan akal Seperti saya Jangan sampai kalian Kehabisan akal Wah saya bingung Ini udah kehabisan video Saya mau konten apa Nah Jangan sampai seperti itu Dari saya Masukan kalian itu Harus Harus benar-benar Apa yang kalian Lakukan itu Tidak membebani kalian Misalnya Ini misalnya Kalian suka ke kebun Misalnya Merawat sayur Nah itu aja yang kalian konten Ya kan Ini begini Cara merawat sayur Cara memupuk Ya kan Cara memanen Cara Ya Intinya Strategilah Strategi Gimana caranya Kalian Tidak kehabisan akal Di dalam Tema tersebut Misalnya kan Seperti saya Temanya di pasir Ya kan Tambang pasir Di pertambangan Ya saya harus konten Berarti Menuju ke pertambangan Sekarang misalnya Kalau di Wonosobo Ada pertambangan Saya samperin ke sana Saya samperin Saya samperin Kemudian kan Habis videonya Ya besoknya Saya samperin lagi Orang-orangnya Masih itu-itu aja Kalian yang menonton Juga mungkin Kan udah Bang Kemarin saya udah Lihat di tambang itu Nah Kalian berarti harus Mencari Tambang yang lain Ya kan Yang mungkin Yang ada di Banjarnegara Yang ada di Cogja Ya kan Magelang Mungkin seperti itu Nah Disini kalian Jangan sampai seperti itu Nanti kalian malah Kesusahan Ketika kalian Mau bikin konten Tapi kalian gak punya Waktu gitu kan Jadi kalian harus Membuat konsep Yang dikemas Sebaik-baiknya Teman-teman Menurut saya Seperti itu Untuk video panjang Dan video short Saya rasa Hampir sama sih Sebenarnya hampir sama Cuman Kalau video panjang Itu kita ya Benar-benar harus Bikin konten Yang dikemas Dengan baik Gitu Ya kan Videonya panjang sekali nih Ya kan Panjang misalnya Ya minimal 8 menit 8 menit Itu kan kita juga Harus di edit Harus di apa Kalau misalnya Seperti saya ini sih Gampang Tinggal ngomong aja Sampai 8 menit Tapi kalau buat kalian Yang misalnya Kontennya konten Sering keluar Bikin solo hacking Gak mungkin itu Bikinnya itu 8 menit Gak mungkin itu Bikinnya 15 menit Berhari-hari itu Terus di edit Dicepetin Dikemas dengan baik Menjadi 15 menit Menjadi 20 menit Atau menjadi 1 jam Itu bikinnya bisa sampai 5 hari teman-teman Nah Jangan sampai kalian Kehabisan akal disitu Kalian sudah konten Kalian harus ngedit Harus upload juga Ya kan Jadi prosesnya itu Sangat panjang Jadi Kalau kalian pengen Jadi youtuber Saya sarankan sih Kalian agar memilih Nesnya dulu Kalian mau konten Apa nih itu Jangan asal Saya bikin youtuber Yang penting upload Yang penting upload Tidak Ya kan Saya yang sudah merasakan Jadi algoritma youtube itu Tidak mau mendetek Kalau channel kita itu Campur aduk Gitu loh Kalau misalnya channel kita itu Satu nis Satu jalan Satu tema Itu pasti youtube Akan merekomendasikan channel kita Karena youtube tau Oh ini channel makanan Oh ini channel Tambang pasir Oh ini channel Solo hiking Oh ini channel Dan lain-lain Seperti itu teman-teman ya Jadi Kenapa saya tidak pernah upload video Apa panjang Karena saya sudah bermain di short Sekarang saya Bukan dituntut dari youtube Saya minimal Satu hari itu upload Lebih dari 10 video Gitu teman-teman ya Ya bisa Jadi 15 video Bisa jadi Ya sejadinya aja Cukup waktunya aja Buat Saya Kan harus bikin videonya dulu Saya harus ngedit dulu Saya harus upload dulu Nah satu hari itu Saya dapat berapa konten Misalnya dapat 20 konten Saya upload semuanya Gitu loh teman-teman Jadi yang penting minimal itu Sekitar 10 video Kalau mau upload video Dengan cepat direkomendasikan Oleh youtube Seperti itu saja Dari saya mungkin Banyak tutur kata Yang kurang berkenan Saya mohon maaf Saya Rahgil Santoso Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat buat kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya